What's up school fans, welcome back to Time Out So I really appreciate all the support And yeah, I'm happy though to be back again talking about the NBA Karena gue jijir kaga nonton IBL sama so kali Jadi maafkan gue, gue belum bisa membahas IBL Walaupun gue tadi tau Prawira bantai Pelit-pelit jaya yang tidak ada si Dior Loworn Lalu juga kemarin ada seru banget tuh Bali United menang at the buzzer I guess Melawan Amart Hang Tua itu gamenya kayak panas banget Sampai ada insiden menang bola yang kemarin ini Tapi untungnya Coach Alex sudah melakukan klarifikasi hari ini So respect to Coach Alex as well So kalau ada update tentang IBL yang gue harus lihat Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Oke guys, kalau gitu udah langsung ke comment of the day Datangnya dari Irwin Diyad Lakers perlu outing dulu nih Ke puncak biar kemistrinya balik lagi Memang kayaknya penting sih untuk para pemain Lakers ini healing ya Mereka harus healing agar bisa kompak lagi sih Kadang-kadang soalnya gue liat juga ada satu sama lain tuh saling berantem nih Tapi Shout out untuk Irwin Diyad Thank you so much for the comments And of course Belum kita ngomongin Lakers and Warriors Kita minum dulu guys Ini kok perlu minumnya abis nih Karena hari ini Lakers menang nih Sampai habis kita minumnya Dan Lakers Nation hari ini udah bisa check out dulu nih Udah check out dulu semua Dari Goa Woy boleh keluar Goa nih Lakers Nation hari ini Kegah malahan Tapi Dab Nation masih stuck guys Dab Nation masih stuck di Goa sekarang ini Wifinya oke Ini Dab Nation kayaknya padahal gak nonton Karena wifi-nya mungkin agak susah nih di Goa Tapi Man Lebron ngamuk gengs Gila 56 poin woy Dan Lakers pun langsung menang 124 1416 Apakah ini faktor di tontonan sama Phil Jackson tadi Wow Semoga JPN mainnya bagus Dan untuk Lakers Dan juga defense actually not bad Defense Lakers adanya juga cukup bagus Atau perlu pemain LA Rams Setiap game-nya Lakers Dulu Aduh gue lupa lagi siapa itu The best defensive player Itu juga waktu itu nonton Dan itu Lakers menang Dan hari ini pun Ada Matthew Stafford Mereka pun langsung menang Lebron pun langsung bilang Gue put on the show for you bro You here I gotta put on the show Dan ternyata memang Lebron pun juga langsung jago gila And ya Mungkin Lakers perlu siapin Dua sampai empat kursi kali ya Untuk para pemain LA Rams Di setiap home game Bisa Lakers Karena they need a lot of wins Nah untuk bisa at least Memastikan mereka masuk ke play-in tournament Oke Lebron 56 poin 6 dari 11 3 poinnya 10 rebound Abis ini kayaknya Harus ada pemain Lakers Yang mau panggirin Orang yang jago urut Ataupun juga jago pijit Kasian bro Om Lebron 37 poin Disuruh gendong Timnya menyatak 56 poin Tadi ada yang nge-tweet di Twitter dia bilang bahwa Kayak kita udah nemuin solusi nih Biar Lakers bisa menang Yaitu Lebron Nyetak 50 poin Tiap game Tapi itu gak mungkin terjadi Geng Segila aja deh Nyetak 50 poin per game Setiap gamenya And of course juga tadi Dia diajakin makan dulu Sama anaknya Zuri ya Setelah pertandingan Daddy's man Daddy's duty man So gotta do it Gila sih Lebron sih gue gak kebayang sih Capeknya kayak apa Walaupun Lebron bilang I'm just glad we got the win Fakal ini loh Lakers bisa snap There for a game Losing streak Mereka berada di posisi 9 Tetap Karena tadi kalau kalah Kayaknya pelikin Terus nyalik mereka sih Untuk posisi 9 Just amazing man Gue ya tau Memang banyak banget Lebron haters Tapi walaupun kita Mau ngehit Lebron Kayak apapun Menurut gue Kita tetep harus cherish All the moments Mungkin kita nonton-nonton Tinggal 3-4 musim lagi And menurut gue Apa yang dilakukan hari ini Just simply amazing Dan menurut gue Memang dia adalah One of the greatest Players of all time Dan lebih amazing lagi Menurut gue adalah Lebron Itu bisa efisien banget Scoringnya Padahal Kalau kalian lihat ya Lakers itu spacingnya gak bagus Spacingnya gak bagus Tapi Lebron tetep bisa efisien Dan itu menurut gue adalah Kenapa Lebron Salah satu pemain yang Paling jago season ini Oke And of course King James deserve All the credit hari ini Dan dia kayaknya Kalau lawan staff Keri tuh kayaknya Selalu jago aja And Carmelo Anthony My favorite player Juga deserve A lot of credit today Apalagi tadi dia ada And one layup And of course Ada 3 point Yang di assist sama Lebron Terakhir in the corner That was a really Huge 3 point Dan mungkin adalah Daggernya di pertandingan kali ini Menurut gue Lakers season ini Kalau Carmelo Nembaknya oke Itu bisa mereka menang sih Kalau gue lihat dari trendnya Melo hari selesai dengan 14 point Off the bench And Westbrook juga menerima Banyak pujian Hari ini Dari Magic Johnson Pun juga dia menerima Pujian Walaupun tadi ada turn over 2 Yang halnya gak jelas At the end Tapi overall Dia played hard And he made a lot of good decision Di game kali ini And Russell Selesai dengan 20 points Tapi game-nya Asli seru banget Gue tadi juga lumayan spontanis Untuk melakukan live chat-nya But I'm happy I'm glad I did it too Karena menurut gue Entertaining banget lah Game tadi itu Gue udah lama banget Gak nonton NBA Jujur gue udah 2 harian Gak nonton NBA So that was my first game Lagi gue nonton secara full So I was really happy Austin Rips sama Malik Mong Juga main Bagus juga menurut gue And of course Those two chemistry-nya di lapangan Kan oke banget deh Malik Mong sama Austin Rips Dan tadi Malik Mong terakhir ada Big Steel And of course An L. Yupe Kepada LeBron Untuk memastikan kemenangan Lakers hari ini Tapi untuk Lakers fans Semoga jadi gak Satu game aja mereka jago Biasanya mereka abis menang Melawan tim yang bagus Satu Habis itu kalah lagi Beruntun ya Karena mereka masih ada Di posisi 9 And hopefully the Lakers Can turn things around Before the play In tournament And Dug Nation Ah ada apa Dengan Clay Thompson Men Dia busuk banget Segini asli mennya Hari ini Maksa banget Bikin banyak banget Dug Nation yang marah Hari ini Gue gak masalah Kalau Clay Missing like Good shots Ini gak sih Dia lumayan memaksain Kalau dia pengen Nembak sih Someone needs to talk to him Men Tenangin dia Dia masih comeback Dia masih mencari ritmenya juga Tapi But Me Shot selection-nya hari ini Hancur banget 7.3 Dari 13 Tembakannya Ya Di sini mungkin Kita bisa lihat Bahwa Draymond itu Bener-bener Diperlukan sekali Sama si Warriors Karena kalau lagi Situasi kayak gitu Mungkin Draymond bisa maki Si Clay Thompson Kayaknya Bro You know Chill out man Don't force a lot of shots Bisa ngomong kayak gitu Mungkin Draymond Tapi kalau di pertanyaan tadi Mungkin Gue gak tau tuh Siapa yang berani ngomong Ke Clay Thompson Steve Kayaknya gue juga gak tau Berani apa kaget Ngomong kayak gitu Ke Clay Thompson Tapi Clay tadi frustrasi banget And of course Menurut gue Beneran deh Menurut gue Reasonnya tadi si Warriors kalah Adalah Clay Thompson sih Untuk di game kalahnya Bahwa tadi hari ini Steph played really well Steph selesai dengan 30 poin And of course Jordan Pooley first half Oh my god Nah yang baknya Masuk terus 23 poin And sekarang ini Daph Nation masih belum bisa Keluar dari gue Karena Mereka sedang 4 game Losing streak Mereka harus Bisa menang sih Kalau mereka gak mau Lose their second seat Nantinya Kepada Memphis Grizzlies So Draymond Gue belum tau Kapan dia bisa balik Tapi katanya In a few weeks So maybe in 2 weeks And James Weisman juga Sampai sekarang gue belum tau Updatenya And they will need James Weisman juga sih In the middle They need a big man Yang agile Yang bisa gerak juga Looney's not bad Tapi dia kayak butuh Backup juga sih Si Looney Jadi kita lihat aja Kapan James Weisman Nanti bisa bermain And Kita pindah ke game berikutnya Philadelphia 76ers Tanpa Harden Hanyalah team yang Biasa-biasa Saja Miami Harry Pick up Nervikwin Setelah mengalahkan Sixers 99-82 Defensive Miami Kalo lu liat tadi Jaga Joel sih Harassing banget sih Gila Bikin Joel Frustrasi banget Nurut gue Nggak ada obat sih Defensive Miami Emang one of the best Nurut gue di Eastern Conference Sekarang ini Embiid aja hari ini Emang kayak 4 dari 15 Poinnya deh Kebanyakan semua dari free throw Embiid tetep selesai Dengan 22 poin Dan 15 rebound Tapi dia kesulitan sekali Untuk nyatak poin And just Rotasinya si Alex Foster Itu bagus Strateginya juga bagus Ini pelatih sih Emang Wah beda sih deh Vibes sih Menurut gue sih Jadi Miami Menurut gue Kesempatan untuk bisa masuk ke NBA Fangs tahun ini sih Besarnya besar banget Ya Kalo ini Adalah preview Dari mana nanti Defense nya Miami Timmy akan kayak gini Atau nggak di playoff Ini akan ngeribang sih Karena nanti mereka akan Tambahin Victor Oladipo Yang akan kembali lagi Lusa Setau gue Lusa dia akan main lagi Bersama Miami Heat So that's gonna be big Itu timnya mereka akan Makin deep aja nantinya And Jimmy Butler Hariannya 21 poin Tyler Hero was clutch Today Dengan 21 poin juga Tapi Alex Sixers tuh Beberapa kali mencoba Untuk ngejar ya Cuma memang Setiap kali coba kejar Ada yang namanya Gay Vincent Netak 3 poin sih Di shut down Nama Gay Vincent Gay Vincent Hari ini pun juga selesai dengan 16 poin Untuk Miami Heat Harden hari ini Nggak main katanya Injury si hamstringnya Karena memang dia udah Cedera hamstring Dari jamannya Brooklyn Nets Kayaknya mereka hati-hati aja Untuk nggak mainkan terlalu Sering si James Harden ini Agar nanti di playoff Lebih fit Offensive Sixers legit Nggak ada Harden sih Langsung legit ancur sih Legit ancur Maksud gue Nggak efisien Nggak efektif Nggak bisa membuat Banyak Nggak bisa create A lot of Open shots juga Menurut gue Dan itu bisa memperlihatkan Seberapa besarnya Perannya James Harden Untuk si Sixers nantinya Karena memang Biasanya big three-nya mereka Harden Joel Embiid Dan juga Tyrese Max Untuk nyetak poin Karena Tobias menurut gue Ada fourth option Tobias pun hari ini Emangnya juga kurang bagus ya 6 dari 15 Tapi juga Di game kali ini Banyak bad coaching Decision juga sih Dari Doc Rivers I still don't know Gimana caranya Doc Rivers itu bisa Top 15 coaches In NBA history I still don't get it How Oke Berikutnya game training Gue ingin bahas dengan kalian adalah Dorian Finis Smith Man With a clutch basket Di sisa 3 detik Untuk bisa membawa Comeback Si Dallas Mavericks Dari ketinggalan 19 poin Menang atas Sacramento Kings Dengan score 114 113 Dan mereka melakukan ini semua Tanpa Luka Doncic Of course Ceritanya hari ini adalah Spencer Dean Whitty Yang cosplay mungkin Pake jersinya Doncic hari ini Karena Dean Whitty Jago banget Hari ini dengan 36 poin 11 dari 12 Tembakannya Serta juga 7 asis Dia role-nya kayak Perfect banget ya Dia kayak udah nemuin Home-nya dia Bersama Dallas Mavericks Walaupun 2 game awalnya Dikurang bagus Tapi last 5 games Itu dia averagenya 22 poin per game Dan juga 57% Shootingnya From the floor That is a very Efficient stat Untuk Dean Whitty Dean Whitty sih Emang sebenernya Jago sih menurut gue sih Dan nih Kita waktu itu Mempertanyakan Kenapa sih Dia nge-trade Untuk Dean Whitty Tapi ternyata Jason Kidd Is smarter Is smarter than Is smarter than All of us men Si Jason Kidd ini ya And hero-nya Dorian Vinnie Smith Hari ini mencapai 17 poin And of course Gak boleh lupa dengan Jalen Bronson Jalen Bronson itu juga Senjata yang Luar biasa Untuk Dallas Mavericks Dia mencetak 23 poin And hari ini Josh Green Mencetak double-double Pertamanya Kalau gak salah dalam karirnya Dengan 12 poin Dan juga 12 ribon And Jiren Fox Of course Dari Kings Gila banget men 44 poin Oke Itu aja sih game yang gue Ingin bahas Hari ini Karena juga Sunday Kita chill out Gak tau banyak yang Kita akan bahas Kita masuk aja Ke prediksi sekarang ini Gila men Lagi bau seada-adanya Men Gue nebak Lagi salah terus Sekarang ini Terakhir Spurs Dibantai sama Memphis Itu juga salah Tapi besok gue Langsung aja Gak mau pusing Gue ambil Cavaliers lah Minus 5,5 Melawan Raptors Raptors lagi struggling Gak ada OG Ananobi Gue akan kaget Kalau tiba-tiba Besok Raptors Jago sih Kemarin Raptors Abis kalah sama Detroit Abis kalah sama Orlando Magic Jadi gue besok Expect mereka akan kalah Dari Cavaliers Apalagi Cavaliers Juga udah ada Darius Garland Setau gue main ini Dan Cavaliers juga lagi kalah 3 kali Beruntun kayaknya Kemarin terakhir Kalah sama Philly But hopefully They will pick it up Tomorrow di homenya mereka So Let's go Cavaliers Semoga mereka besok Bisa menang jauh ya Jauh aja bantai Langsung di store Untuk Raptors So good luck everybody Nah sekarang kita binget ke Top Style Sini kita liat custom 6 Eh custom 6 Custom Kobe 6 Jamo Ren Kemarin ini Electrifying banget sih Sesuai dengan permainannya dia Ada tander-tander ini kayaknya And love this juice so much Keren banget desainnya Untuk Jamo Ren And Kevin Durant Dengan color waste terbarunya Ini kayaknya ada warna Kayak apa ya Kayak elephant print Atau snake skinnya gitu ya This is pretty fire Untuk sepatunya KD And Isaiah Thomas Debutnya bersama Calor Hornet Memakai Kobe 4 PE Ini bahannya sweat deh Tapi warna swooshnya Warna swooshnya menurut gue Nggak ada obat ya sih Ini kerennya Keren banget And milestone lagi Butuh perhatian guys Gila ini outfitnya Hancur banget sih Pake sleeve hijau gitu Pengen jadi kusma 2.0 Tapi kurang cocok sih Ini kayaknya menurut gue ya And outfitnya MPJ Juga main fireball Dia kayak pake baju mirip batik Tapi ini kayaknya bukan batik Terkita Jangan lagi And then yeah Ini tapi fireball sih Outfitnya sih MPJ I love it And dengan kita binget ke top lace Kita mulai dengan Malik Wong dulu nih With the steal And then after that Of course the lob To LeBron James Untuk this one handed slam And LeBron Wah ini nggak bisa jaga men Drive 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 I want team defense And then a reverse slam So this is pretty nice too And jump Orang tumen nih Yang passing nih Untuk Eliup nih Bukan dia yang ngedang So this is an Eliup pass From Jod to Zaire Williams Dan try of course Dorian finish meet with the game Winning 3 points Against the Sacramento Kings Player of the day Siapa lagi lah ya Kau bukan LeBron James 56 poin 6 Dari 10 apa Dari 11 ya Gue catatnya beda nih And 10 rebound Of course 63 points aja kita ngomongnya Dan 3 asis Untuk LeBron James Di umurnya 37 tahun ini Gila sih Hebat banget sih Dia masih bisa gendong timnya sih So really salute Respect With respect Untuk si LeBron James And that is why He is our player of the day So timeout gang Itu dulu untuk timeoutnya hari ini Hopefully besok kita ada Belita yang menarik Yang kita bisa bahas Kita bisa bikin timeout lagi Hopefully I can see you tomorrow Besok juga gue kayaknya akan Upload mungkin ini Kalian next in line Pemain dari Belanda Tingginya 198 cm Masih umur 16 tahun Punya darah Indonesia I think that will be interesting deh Dan dia suka mainnya Posisi 2 Shooting guard So hopefully I can do that Tomorrow for you guys And yeah once again Thank you so much guys for watching Oh oh kena micnya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again And Sebelum gue lupa gue Ngomong aja gak ngaco Thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out Peace out